Pemirsa Indra Septiyarman, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan keliling di Padang, Pariyaman, terkuak memiliki sejumlah catatan kriminal. Sebelum melancarkan aksi kejinya terhadap Nia, Indra pernah terjerat tindak pidana pencabulan dan narkoba. Seperti apa potret keji Indra Septiyarman? Selengkapnya dalam Benang Merah, Indra Septiyarman, pelaku kriminal kambuhan. Nama Indra Septiyarman Santer diperbincangkan lantaran ulah bejatnya memperkosa dan membunuh Nia Kurnia Sari, gadis 18 tahun penjual gorengan keliling di Padang, Pariyaman, Sumatera Barat. Indra merupakan warga nagari kayu tanam Padang, Pariyaman, Sumatera Barat. Di kayu tanam pula, ia dilahirkan pada 7 September 1998 atau 26 tahun silam. Tempat tinggal Indra disebut tak jauh dari rumah korban yang berasal dari kecamatan yang sama. Catatan kepolisian mengungkapkan sebelum terlibat pembunuhan terhadap Nia, Indra adalah residivis atas tindak pidana pencabulan. Kasus itu mengantarkannya berurusan dengan polisi tahun 2013 silam. Kala itu Indra yang masih berumur 15 tahun alias di bawah umur sudah mencicipi dinginnya dinding penjara anak. Indra dihukum kurungan selama 4 tahun 4 bulan. Selain kasus tersebut, pelaku juga pernah melakukan tindak pidana serupa namun pihak keluarga korban enggan melapor. Bukannya kapok, Indra kembali berulah. Tahun 2017, Indra mengadu nasib sebagai kurir narkoba. Namun, sepak terjang Indra segera tercium petugas. Singkat cerita, Indra kembali dijebloskan ke penjara dengan hukuman 6 tahun 6 bulan kurungan. Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa dua kejadian atau dua tindak pidana yang dilakukan tersangga itu yang tahun 2014 itu pencabulan itu diputus selama 4 tahun. Kemudian di tahun 2017, kasus narkotika itu diputus 6 tahun penjara. Cerita lama ini seakan tersambung dengan temuan petugas berupa tas yang dipercaya milik Indra saat mereka memburunya. Tas yang kala itu teronggok di tengah hutan, salah satu isinya berupa narkoba jenis sabu berikut alat hisapnya. Saat tas itu ditemukan di penangkapan yang berdua, Ada tempat kompon, 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 ada tempat kompon untuk orang yang biasa mensuksi inakut. Penjara ini juga mengingatkan wadu yang sangat tersangga. Di titan berikutnya, dan kita langsung kecepulit. Dan kita tepaskan, dan kemudian dengan hasilnya nikah ditemukan. Menengok rekan jejak Indra yang akrab dengan kriminal, sampai-sampai jika ada berita kehilangan di lingkungannya, telunjuk tangan warga seakan ringan mengarah kepadanya. Di balik itu, apa yang membentuk watak Indra diyakini lebih kental berasal dari lingkungan pergaulannya. Sejak kecil, suratan takdir seolah menempatkan Indra kurang mendapatkan perhatian orang tuanya. Ibunya diketahui sudah lama meninggal dunia. Ya, orang tuanya itu sudah meninggal dari dia masih belum sekolah dulu, ibunya sudah meninggal, terus bapaknya kan bawa mobil, jadi otomatis anak ini tidak terjaga gitu kan. Jadi dia kehidupannya itu banyak lebih di luar, di masyarakat itu enggak terampau sama keluarga isinya. Kalau Indra kok memang dari keteknya tidak ditinggal orang tua ya? Ya, dari keteknya tinggal orang tuanya. Tipatnya gimana? Tipatnya anaknya pendiam, enggak banyak cerituk. Semuanya penuruhi, kesewa diturutnya. Kalau aku enggak suka, lakunya capeknya. Memang sejak ditinggal orang tua itu memang pergaulannya sama kawan-kawan ya? Ya, itu tidak ada yang mengontrol. Kedekatan Indra dengan dunia kriminal seolah tercermin dalam rangkaian tindakan geji yang ia arahkan ke Nia Kurnia Sari. Hasil pemeriksaan mengunggapkan, Indra Septi Arman telah menyusun rencana untuk melakukan ruda paksa terhadap Nia. Salah satunya dengan menyiapkan tali rafia merah. Semula, Indra sempat membeli gorengan korban bersama tiga orang temannya. Korban menjual gorengan itu dari rumah ke rumah. Saat membeli gorengan itulah, muncul niat jahat tersangka untuk memperkosa korban. Selesai menyantap gorengan dan kemudian berpisah dengan tiga rekannya itu, Indra segera melancarkan aksinya dengan mengikuti dan mengadang korban di salah satu tempat. Indra kemudian menyekap dan menutup mulut korban, membawanya ke atas bukit, lalu memperkosanya. Bukit itu berjarak dua kilometer dari lokasi korban sebelumnya dilaporkan hilang. Sementara korban diduga kehabisan napas saat mulutnya ditutup. Selesai melancarkan aksi bejatnya, Indra kemudian membawa korban yang sudah tak berdaya itu ke sebuah lokasi yang berjarak 300 meter dari lokasi pemerkosaan itu terjadi. Di sana pelaku mengubur korban sedalam satu meter. Terima kasih. Terima kasih. itu 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 banyak itu 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 polisi kini tengah mendalami apakah pelaku seorang diri atau ada yang lain masalah di lokasi penanggapan polisi memperoleh beberapa petunjuk yang sedang didalami termasuk bukti-bukti tambahan seperti rokok dan beberapa barang lainnya diduga indra mendapat pasokan logistik dari pihak lain selama dalam persembunyiannya terima kasih apapun terima kasih Terima kasih telah menonton!